Himbawan ini langsung disampaikan oleh Kepala Balai Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Kalimantan Barat, Kori Panjaitan, saat merespon keberhasilan Polda Kalbar mengungkap peredaran kosmetik palsu di Kalimantan Barat. Selain melanggar hukum, kosmetik palsu yang beredar di tengah masyarakat mengandung beberapa zat berbahaya. Zat-zat tersebut adalah merkuri, asam retinoat, dan hidrorokinon, di mana ketiga zat berbahaya tersebut sangat dilarang peredarnya di Indonesia. Merkuri merupakan zat kimia yang bersifat korosif pada kulit, yang berarti mengoleskan merkuri pada kulit akan membuat lapisan kulit semakin tipis. Asam retinoat merupakan zat kimia yang menyebabkan kulit kering, terbakar, dan dapat mengakibatkan cacat pada janin. Hidrorokinon sama dengan asam retinoat. Hidrorokinon merupakan zat kimia yang dapat menyebabkan efek kesemutan panas dan terbakar. Jangan membeli kosmetik yang tidak ternotifikasi di Badan POM. Nomor notifikasinya itu kan Badan POM RI NA diikuti dengan 11 biji angka. Kemudian untuk kebenarannya, Bapak buka website Badan POM. Kalau tidak ada di dalam website Badan POM nama produknya dan izin edarnya, jangan diberi, pasti itu ilegal. Selain selektif memilih kosmetik, masyarakat juga dihimbau untuk melapor ke polisi jika menemukan dugaan peredaran kosmetik palsu di Kalimantan Barat.